Surabaya 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 Oke, sahabat jim Suara saya emang gak bagus ya Tapi kali ini Kita lagi ada di Surabaya Jadi masih ngelanjutin Perjalanan yang kemarin sih sebenernya Yang gila aja Bareng temen-temen JK One Halo sahabat jim Jadi kita udah sampe di Surabaya Buat ngetahuin sensor-sensor Elektrical ya Dari Malang Kita naik lagi ke atas Ke utara tuh Buat Pasangin mobil om Rudy guys Jadi om Rudy ada order Nah di selesnya tuh Mister Andreas Ada pemasangan side step Untuk Jeep JL 2 pintu Warna merah Uff jarak banget ya Ada Jeep JL 2 pintu warna merah Dan kita pasangin yang elektrik Walaupun belum tinggi Tapi request-an dari om Rudy Dibilang istrinya tuh Suka ini Komplain Kalau misalnya naik ke Jeep Emang agak susah sih Jadi kalau aku pribadi Kalau naik ke Jeep Yang JL gitu ya Emang agak tinggi sih Agak ngangkang gitu ya Walaupun masih standar Nah jadi kita mau pasangin side step Elektrik Kali ini gak pake AMP Research Tapi kita pake T-Max E-Board Yang harganya Emang jauh lebih murah Daripada AMP Research Tapi secara fungsional Dan juga ketahanan Sama-sama oke sih Menurut aku Gitu Dan satu lagi Ada pemasangan juga Headlamp Dari Oracle Tipenya yang Oculus Warnanya tuh yang putih Dimana Inch-nya 8 inch Jadi fit dan plug and play Masihnya Original Amerika Untuk headlampnya Nanti kita tes sama-sama Untuk keterangan lampunya Seberapa terang Ini mumpung di dalam Jadi keliatan kan ujungnya Biar ada ujungnya Kelihatan gitu Terangnya seperti apa Dan Set stepnya Naik apa turunnya gimana Langsung aja Kita lihat videonya Sahabat Jeep Let's go Oke Sahabat Jeep Jadi ini dia Kita proses pemasangan dulu Tapi sebelum puasanya Kita bongkar dulu Kita pake size step Electric Dari T-Max E-Word Jadi ini udah Waterproof juga IP68 Dan Nah masnya ini udah mulai Pembongkaran Terus disebelah juga Ini udah ada Terpasang motor-motornya Nah ngomong-ngomong motor Motornya itu Dia dapet 4 nih Sahabat Jeep Depan belakang Kiri kanan Dan udah ada tulisan Left-right Rear frontnya Jadi untuk pemasangannya Emang gampang banget Tulis sesuai Gak bakal terbalik Dan sekarang Kita mau masang Papannya nih Sahabat Jeep Itu papannya sendiri Untuk alas permukaannya Dia sedikit kasar Dan pastinya Gak bikin Selip lah Anti-selip Bisa dibilang Jadi pada saat naik Kondisi agak licin Dia gak bakal jatuh Ataupun berair gitu Kaki kita Dia gak bakal jatuh nih Sahabat Jeep Nah kelebihannya lagi adalah Dia tuh Bisa di-injas Untuk papannya Jadi untuk maju ke depan Bundur ke belakang Itu bisa di-injas Jadi pada saat bang belok Dia gak bakal nabrak nih Sahabat Jeep Jangan lupa nih Sahabat Jeep Oke sebelah kiri sudah selesai Kita lanjut ke sebelah Kanan Nah ada Mercedes lagi Tadi tukeran Ada Mercedes Ada Mercedes Ada mas jai Pemasangannya Nah ini hampir selesai Sahabat Jeep Kita lagi Copot-copot sedikit Detailing Finishing Untuk kabel-kabel design Biar oke Sahabat Jeep Dan ini dia Hasilnya Ini dibukain sama si Andre Pada saat pintu dibuka Dia turun Pada saat pintu ditutup Dia akan naik Dan otomatis lampu LED-nya mati Lanjut ke pemasangan yang kedua Kita udah terinstall juga Ini ada Headlamp dari Oracle BI LED Ini udah plug and play juga ya Dan untuk terangnya Yaudah lah Gak usah ditanya Ini original Amerika Sahabat Jeep Untuk kualitasnya juga Udah waterproof Lampu-lampunya juga Udah terang Dan dia punya pinggiran Ring Itu tuh kayak lampu DRL-nya dia Sahabat Jeep Nah ini om Rudy-nya nih Kita sempat foto juga Bareng-bareng Dan tungguin Setelah ini Kita akan lihat Dan kita akan tes Lampunya seberapa panjang Nah ini nih Sahabat Jeep Jaraknya cukup panjang juga kan Dan jauh Dan terang Pas banget nih Situasinya Kiri kanannya gak Cuma minim lampu Tapi Lihat bisa 50 meter ke depan Ben Ben Hah Kok gak pengen Makin jambang aja Eh lo gak tau Kita lagi ada di jambangan Surabaya Sahabat Jeep Tepatnya dimana Ketintang Permai Jadi kita lanjut Sahabat Jeep Kalau tadi kita dari rumah Om Rudy Ya kan Sekarang kita lanjut dulu Last Ini Pitstop terakhir Sebelum kita lanjut Balik ke Jakarta nih Sahabat Jeep Kita lagi ada pemasangan Atau pergantian sih Lebih tepatnya Yaitu Kampas rem Kita pake dari Magneti Marelli Yang udah Sama-sama Mopar juga Jadi Kalau dari ceritanya nih Sahabat Jeep Om ini Udah punya mobil Jeep Dari tahun 2011 Dan Selama itu Sampai dengan sekarang Dia baru pertama kali Ganti kampas rem Kenapa Nek Kalau aku tadi ngobrol sedikit sama orangnya Dia bilang Mobil ini emang jarang dipake Sama dia Karena satu Alasan sih Katanya boros Kedua Gue mau kemana-mana Agak ribet aja Karena bawa mobil Jeep Yang gede Tapi Untuk speedometer Nanti kita lihat deh Itu tuh Kilometernya masih rendah Sama Jeep Bodinya masih mulus Dan Omnya juga ngomong nih Kira-kira kalau dijual Berapa ya Nah Dari kalian ada gak nih Yang mau bayarin mobil Omnya nih Sama Jeep Kalau dari setupnya sendiri Itu semua Masih original Aku udah bisa jamin Dari Headlamp Terus Focklamp Lampu-lampu Bodi-bodi Sekilas sih Aku lihat masih mulus ya Belum ada baret-baret Warnanya merah Ati Gitu Kalau kalian tau Mungkin kayak merah-merah Kungguan sih Yaudah Sama Jeep Si Eddie Sama Jenur Masih Om progress Buat ngerjain Dan kalau tadi Ada fotonya Nah kalian lihat aja Itu dia Kampas rem Yang sudah berumur 11 tahun Lama juga Kampas rem 11 tahun Sudah agak tipis Terus tadi aku tes Bawa juga kan Awal-awal aku pindah Dari garasi Ke bawah itu Rasanya emang Kurangnya enak lah Terus ada bunyi-bunyi juga Di bagian kaki-kakinya Gitu guys Yaudah Lanjut ya Let's go Oke halo Sahabat Jeep nih Jadi Kita masih ngelanjutin Ini adalah kegiatan terakhir kita Untuk Home service Tepatnya Di daerah Surabaya Yang dimana kita akan Ganti tadi itu Kampas rem Yang selama 11 tahun Gak diganti Sama ownernya Tapi Terima kasih Sahabat Jeep Aku Ucapin sekali lagi Kalau udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Buat kalian nih Yang mau di home service Sama Peony Jeep Mau di daerah Surabaya Sulawesi Sumatra Papua Ambon Semua daerah di Indonesia Kita bakalan terbang ke sana Kita akan service Jeep kalian Dan kita akan upgrade Performa Kaki-kaki Semuanya nih Sahabat Jeep Dan Yaudah Sahabat Jeep Setelah ini Kita akan closing Aku akan berpindah nih Sahabat Jeep Dari Surabaya Langsung terbang Di Jakarta Karena setelah ini Aku pasti udah Udah sampe nih Di Jakarta Let's go Oke Sahabat Jeep Nih Seperti yang tadi Aku bilang di sebelumnya Kalau aku udah di Jakarta So guys Jadi intinya adalah Buat kalian Yang mau Home service Sama Peony Jeep Itu bisa banget kok Bisa DM Instagram Bisa WhatsApp Di 0822 11 101 Atau Kalian mau cek marketplace kita Juga bisa sih Ada di Bukalapak Tokopedia Beli-beli Udah official store semua Dan terakhir Kita ada di Shopee Dan Jadi kita tuh Untuk flashback lagi nih ya Kita udah pernah Ke Kendari Ke Makassar Pokoknya daerah Sulawesi Atas Kita tuh hampir udah pernah Semua Yang pergi tuh Ada Mas Eddie Ada Mas Ariel Selamet Ian Pasti banyak tuh Jainur Terus daerah Sumatra Medan Kita juga udah pernah Untuk home service Lampung Palembang Kita juga udah pernah Apalagi daerah Jawa ya Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kita udah pernah semua nih Sahabat Jeep So guys Jadi intinya adalah Buat kalian yang mau home service Langsung telepon Janjian aja Sama tim marketing kita Ada Joe Henry Andreas Dan juga ada Ipin Jadi Konsultasi dulu aja Nanti atur jadwal Kapan perginya Untuk biaya segala macem Apa yang mau dibawa Apa yang mau disiapin Itu gampang Pokoknya sahabat Jeep Dan yaudah Itu dia video home service kita Yang setelah jelajah Mas Bro Langsung lanjut lagi Service ke Surabaya Karena sekalian balik Dan sampai jumpa Di video berikutnya Dadah